Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar suara Batubara FM, suara radio Batubara FM, 89.3 yang Allah berkait. Kembali kita bersama mengulas perkara agama hari ini, bercerita tentang syarat berkurban. Jadi kurban ini ibadah yang ada tunjukannya di dalam Al-Quran dan hadis secara ijma. Kalau dalam Al-Quran, kita semua tahu ada ayat di dalam surah Al-Kawusar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Ini kalau di dalam ilmu usul fikir, al-amruh lil wujud. Perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi ulama memberikan pemahaman tentang masalah kurban ini, kalau di luar mazhab Hanafi, hukumnya sunnat mu'akad. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, hukumnya wajib bagi yang mampu. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga, umirtu bin nahri wahuwa sunnatullakum. Kurban itu diperintahkan kepadaku, kata Rasulullah wajib. Dan untuk umatku itu hukumnya sunnat. Jadi hukum berkurban ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi pada dasarnya, kalau kita tengok fikir syafi'i, hukum kurban itu bukan wajib, tapi sunnat. Jadi sunnatnya itu mu'akad. Dan kalau dalam satu keluarga itu, sudah menunaikan sunnatnya itu, maka disebut sunnat kipayah. Kalau dia cuma satu orang di rumah, maka disebut sunnat Aini. Jadi kipayi sama Aini. Atau kipayah Ainiyah. Para jamaah pendengar suara batubara FM, suara radio batubara FM, yang Allah berkai di mana saja berada. Jadi kewajiban atau syarat, bukan kewajiban ya, syarat untuk berkurban itu jelas dia seorang muslim, orang Islam. Jadi kalau ada orang non-muslim berkurban, ini kurbannya tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, orangnya balik. Sudah sampai. Umurnya dalam kedewasaan. Kalau anak kecil, kurbannya sah. Kurbannya sah. Tapi petunjuk tentang syarat itu tidak terpenuhi. Ya, untuk perkara sunnatnya, atau kalau dalam mazhab Hanabi, wajibnya. Yang jelas berakal. Berakal. Kalau orang gila, juga tidak memenuhi syarat. Tapi kalau seandainya, seperti contoh, ada keluarga yang mengkorbankan gitu, dalam tanda kutip, ya ini ada keluarga ku gitu. Sah-sahnya saja. Cuman, kalau menurut syarat itu, ya berakal. Selanjutnya merdeka. Kalau dia masih Buddha, maka, dia masih terikat sama Tuhannya. Yang jelas juga, sebelumnya itu mampu. Ukuran mampu itu, tidak mengganggu perbelanjaan dia. Ada uang yang bisa disisikan. Di dalam kitab Kaspulisam, digariskan ukuran kemampuan itu, dalam empat hari, tidak terganggu makan minumnya. Maksudnya, hari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Itu sudah teruntuk. Lalu ada uangnya, katakan 3 juta. Atau, untuk biaya kurban satu orang. Maka itu, dikatakan mampu. Mampu untuk berkorban. Dan ini, kena hukumnya sunat. Ya sunat. Kalau dia tidak mau mengerjakan, tak mengapa. Sunat itu kan, dikerjakan berpahala. Ditinggalkan, tidak mengapa. Begitu. Tapi dalam rangka, untuk mendekatkan diri, kepada Allah SWT, itu perlu dilakukan. Jadi, kalau kita dapat, di kampung kita, tentang masalah, Irokotuddam, Irokotuddam, itu adalah mengalirkan darah. Sunat di hari Nahar, besok itu kan, kita sampai, jatuh satu hari bulan, malam Sabtu ini. Malam Sabtu. Jadi, tanggal 7, malam 8. Jadi, kita, sudah masuk, satu Zulhijjah. Orang yang berkorban, makruh hukumnya, memotong kuku, dan menghilangkan bulu, di badannya. Apakah pangkas, mencabut bulu, seperti itu. Karena, kesundahannya itu, sampai, ketika, sudah disembeli, kurban itu, baru dia kotong kuku. Baru dia menghilangkan bulu. Tapi, di dalam kitab Kas Polisam, dijelaskan bahwasannya, kalau jatuh pada hari Jumat, niat dia untuk, kemuliaan hari Jumat itu, bersih-bersih, maka boleh. Di dalam kitab Kas Polisam, dibahas seperti itu, bahwasannya, walaupun, di dalam 10 hari itu, dia termasuk, berkorban, maka, karena memandang hari Jumat saja, boleh. Seperti itu. Udah itu lagi, mana yang lebih utama? Apakah, 7 orang, dalam 1 lembu, atau, 1 orang, 1 kambing? Maka, di dalam kitab, lebih utama, 1 orang, 1 kambing. Karena, dia langsung, 1 nyawa. Udah itu lagi, kalau dibuat, 1 lembu, 7 orang, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi, itu pilihan padilatnya, utamanya, belakangan. Kalau yang bagus itu, 1 lembu, 1 orang. Lalu, nanti, merunutlah terus. Jadi, terakhirnya, 7 orang, 7 lembu. Makanya, 7 orang, 1 lembu. Maaf. Jadi, kalau seandainya, ada 1 lembu, lalu, di dalam 1 lembu itu, ada 8 orang, berkorban. Maka, ini, korbannya tidak sah. Sebab, 1 lembu itu, untuk, 7 orang, berarti, 1 orang, 1 per 7. Kalau ada 8, maka tidak sah. Ada satu anekdot, ketika di, Jawa, gitu ya, ada seorang, kiai, didatangi oleh, orang yang, punya harta lah, di kampung itu, mau berkorban. Anak dia, 6, dia suami istri, berarti 8. Dia dengar cerama, bahwasannya, lembu ini, menjadi kendaraan, di titian sirot. Maka, dia tidak mau, nyampur-nyampur. Jadi, kalau bisa, satu lembu ini, semua satu keluarga, anak istri sama dia. Jadi, dia cerita sama kiai, kiai, aku ini mau korban. Anakku 6, suami istri. Kata dia begitu. Jadi, bisa kiai? Mana bisa? Karena 8 orang. Ya, tak bisa. Oh, kalau tak bisa, tak jadilah kiai. Lalu, tanpa putus semangat, dia jumpa kiai lain. Jadi, kiai lain itu, ngomong. Ngomong dia, bahwasannya, kiai yang di sana, nggak dibolehkan, saya dan keluarga, berkorban. Kami tak mau pisah-pisah. Nanti kendaraannya pula, berserak-serak gitu. Jadi, setelah akhirnya, ditanyanya, bisa kiai? Anak saya 6, saya suami istri. Bisa, kata kiai itu. Jadi, lalu ditanyanya, anakmu ada yang paling kecil? Ada kiai, umur 6 tahun. Jadi, kalau 6 tahun itu, bisa naik, sapi nih? Oh, nggak bisa lah kiai. Ah, maka perlu pijaan. Pijaannya itu apa kiai? Satu kambing. Satu ekor kambing. Jadi, satu lembu, kalian berkeluarga, anak yang kecil, tadi kan nggak bisa naik. Maka perlu, satu kambing. Tujuannya sama, dan kiai sebelumnya. Cuma, cara pengungkapannya berbeda. Kadangkala, orang awam ini, tengok kejiwaannya. Dia tidak mau, dengan alam pikirnya tadi, akhirnya kiai itu mengatakan, ini bukan, berpisah, ini sebagai pijaan, supaya bisa naik. Katanya seperti itu. Udah itu lagi, apakah boleh, di dalam satu lembu itu, berkongsiniat? Contoh, di dalamnya ada akika, di dalamnya ada kurban, di dalamnya ada hadiah, di dalamnya ada orang, yang memang, mau membeli daging saja. Di dalam, kita kasih pulisan, itu dikatakan, boleh. Karena niat terkembali, kepada yang punya badan. Bukan yang tukang sembeli. Tukang sembeli, niatnya cuman, menumpahkan darah. Ya. Niatnya kurban, sebagaimana niat masing-masing. Nah sekarang, orang yang tak bisa kurban, di dalam kitab, dibahas, bahwasannya, kalau tak ada uang, untuk memotong kurban, maka kesunahan, menumpahkan darah itu terjadi. carilah ayam, potong, pada hari ke-10, Zulhijjah itu, merpati, bebek, boleh. Boleh. Tetapi bukan kurban. Itu, niatnya menumpahkan darah saja. Karena, amalan terbaik, pada 10 Zulhijjah itu, adalah, menumpahkan darah. Seperti itu. Apakah boleh berkongsi niat, di dalam, kurban dan kekah. menurut Imam Romli, boleh. Tapi, kalau menurut Ibn Hajar, tidak boleh. Jadi, di kampung kita ini, kadangkala, satu kambing itu, diniati, di situ kurban, di situ kekah. Kalau kekah, itu, pelaksanaan sunnahnya, dimasak. Sedangkan kurban, diberikan mentah. Jangan berputar-putar, kebalik-balik. Seperti itu. Jadi, intinya, kalau kita, ada ke lapangan rejeki, lepas dari 4 hari itu, kita Muslim, berkemampuan, kita kena sunnah mu'akad, untuk berkurban. Tiap tahun. Tiap tahun. Seperti itu. Semoga, kita, Allah mampukan, untuk berkurban, lapang rejeki, tidak perlu menunggu, panitia. Baiknya, yang berkurban itu, pribadi langsung montong. Jadi, jadi ini kan gini, dalam beberapa hari, panitia udah, gak bisa lagi nih, kami tak menerima. Yaudah, beli kambing sendiri, potong sendiri, kasih sendiri, ya sudah. Apakah boleh, yang punya ini, memakan? Boleh. Kalau bukan nazar. Kalau nazar, haram. Karena di situ, tak ada hak dia lagi. Kalau seandainya dimakannya, bukan Bapak Haram ya, tak sah. Tidak sah, kurban nazarnya. Iya. Jadi, mesti, dicari lagi nazarnya. Seperti itu. Tapi, kalau lewat dari hari kurban, gak kurban lagi. Karena batasan hari kurban itu, empat hari. Apakah boleh, berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Jawabannya, ada dua. Pertama, jikalau, yang meninggal, sudah berwasiat, maka tunaikan wasiat. Seperti itu. Tapi, ada dalam beberapa kitab, dikatakan, itu gak boleh juga, dimakan dagingnya, oleh yang hidup, sebab itu, kurbannya sudah diwasiati, untuk orang yang meninggal ini tadi. Jatuh seperti nilai-nilainya nazar. Seperti itu. Tapi, ada yang mengatakan, boleh. Gak perlu, harus wasiat. Wasiat yang meninggal ini. Yang penting, dalam Al-Quran, manusia itu, tidak mendapat, kecuali apa yang diusahakannya. Anak-anak keturunnya itu, adalah hasil usaha dia. Seperti itu. Sekiranya, sampai itu saja, Pak Putra. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Kalau dia nazar. Kalau nazar, begini. Pak Putra, Ya Allah, kalau aku sembuh dari sakitku, aku tahu ini, bernazar kurban. Aku berkurban, Ya Allah. Maka, dia tidak boleh makannya. Itu sudah dilepaskan saja. Karena, nazar. Nazar itu yang menjadikan wajib. Kalau tidak, ya tidak. Boleh dia. Kalau menurut ketentuan, ayat Quran itu kan, sepertiga untuk dia dan keluarga, sepertiga nilainya sedekah, untuk orang miskin, sepertiga hadiah, untuk orang kaya. Berarti dari kita ini, dilepaskan dua per tiga. Walaupun pendapat ini, ada yang mengatakan, bukan seperti itu. Intinya, ada yang diberikan. Seperti itu. dia, silakan. Waalaikumsalam, Tullah Barakatuh. Ya, Ibu Si. Si. Coba diulang pertanyaannya. Ilang tadi suaranya. Iya. Ibu Si yang Allah muliakan di bandar tinggi, kalau yang dimaksudkan kurban lebih dari satu kali, dalam empat hari itu, boleh-boleh saja. Maksudnya, hari ke-10 Zulijjah, kurban lagi. Besoknya kurban lagi. Besoknya kurban lagi. Besoknya kurban lagi. Boleh. Karena kan jatah harinya itu dalam setahun kan cuma empat hari. Boleh-boleh saja. Jadi, Rasulullah SAW, itu dalam satu kisah, itu sampai seratus ekor. Jadi, untuk satu hari, untuk pribadi dia. Kurbannya. Jadi, boleh. Boleh-boleh saja. Kalau maksud, bekali-kali itu tiap tahun, hari ini kurban, tahun depan kurban, tahun kurban lagi, boleh. Asal ada di Alapang. Karena ini kan hukumnya sunat. Artinya, kalau dilakukan, berpahala, ditinggalkan, tidak mengapa. Iya. Iya, iya, iya. Iya, Pak Bakri. Silahkan. Disimpang gambus. Boleh, Pak Bakri. Daging keka boleh disimpan, untuk beberapa hari ke depan. Kalau memang jatah dia. Maksudnya begini. Itu kan dimasak. Iya, dimasak. Dikasih untuk, makan-makan. Lalu kan ada sisa nih. Untuk diri dia ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Cuman, kalau bahasanya, dia di, ya ditahan gitu, yang mana yang mau dikasih makan? Keka. Keka kan harus dikasih makan. Kan jatah dia kan ada. Dia mungkin nanti-nanti mau makannya. Boleh-boleh saja. Sama juga dengan kurban. Kurban, kadang kalau jatah dia sepertiga, kan begitu, tak makannya sampai berbulan-bulan. Dimasukkan ke kulkas. Itu jatah dia, nggak apa-apa. Ya seperti itu. Tapi kalau kekahnya itu nazar, wajib dihabiskan semua. Contoh nazar itu begini. Dia kan nggak dapat anak laki-laki. Ya Allah, aku akan kekah dua ekor kambing, jikalau anakku yang lahir laki-laki. Nazar dia. Niat dalam hati dia. Dihubungkannya situ kan. Jadi lahir. Nggak boleh. Sepotong aja nggak boleh daging itu dimakannya. Seperti itu ya. Ya silahkan Pak Sutoyo di serambingan. Pembagian korban yang sebaiknya. Ya. Kalau sebaiknya itu, kita makan sepotong, selebihnya kasih kepada kaum muslimin. Sepotong itu untuk dapat berkah. Karena kita makan daging itu. Yang sisanya serahkan kepada kaum muslimin. Itu yang lebih baik-baiknya. Kalau seandainya dia untuk keluarganya mau mengambil jatah, ya paling banyak sepertiga lah. Jadi kan ibaratnya katakan kambing itu ada berat dagingnya 12 kilo. Berarti untuk dia 4 kilo. 8 kilo dilepaskan. 4 kilo itu untuk dia dan keluarga. Karena keluarga dia mau nyicip juga kan. Kalau korban nazar, wajib dilepas semua. Ini tak ada memikirkan keluarga ceritanya nih. Wajib dilepas semua. Jadi balik cerita tentang masalah yang lebih baik tadi. Udah dipotong. Apa lembu, apa kambing. Ambil sepotong, dimasak, dimakan, selebihnya dikasihkan. Itu yang lebih baik. Ya. Ya. Boleh. Ada. Itu masuk namanya hadiah. Hadiah tadi. Ya. Boleh. Tapi orang kaya enggak boleh menjualnya. Haram. Karena hanya konsumsi. Ya. Karena orang kaya kepada dia ada tanggung jawab kurban. Malah pula dijualnya. Sama juga dengan sistem barter. Dia enggak suka daging. Lalu ada orang punya ikan. Tukar dengan ikan. Itu kan sebetulnya agak mirip dengan prinsip jual-beli. Prinsip barter dulu kan jual-beli tuh. Seperti itu. Ya. Karena sama. Dia sudah ada tanggung jawab untuk kurban. Malah dia pula jual. Karena aneh nih. Kalau dia enggak mau kasih aja sama orang. Begitu. Jadi orang kaya boleh dapat. Orang miskin boleh jual. Karena itu udah jadi hak milik. Ya. Karena boleh jadi dia kan tidak ada biaya untuk mengolah daging tadi. Maka sebaiknya daging itu hematnya kalau kita kasih daging kita sedekanya itu bab santan udah itu lagi bumbu-bumbunya supaya dia bisa mengolah. Baiknya gitu. Tapi kan petunjuknya kan enggak ada seperti itu. Cuma teknis aja. Seperti itu. Iya. Iya, iya. Orang kaya. Amin. Amin. Iya. Enggak. Boleh. Boleh dapat. Boleh. Iya. Kan hari itu kan mau memuliakan kaum muslimin. semuanya dengan izin Allah memperbaiki gizi. Iya. Pak Agus Bengkel. Kalau menurut iya. Kalau menurut petunjuk dua per tiga itu enggak boleh. Karena itu kan untuk kemuliaan kaum muslimin. Boleh-boleh saja di apa namanya itu dikasih tapi jata dia. Dia kan ada sepertiga. Berarti kan itu kepemilikan pribadi dia. Terserah dia. Tapi yang dua pertiga itu enggak boleh. Itu untuk kaum muslimin. Jadi sepertiga itu ibaratnya kita kan apa namanya itu. Masa. Kan kita beri. Kan enggak ada masalah. Cuma kalau diperuntukkan kurban daging kurban itu untuk kaum apa luar islam non-is itu enggak boleh petunjuknya kan pada saat itu kan untuk memakmurkan kaum muslimin itu sendiri. Iya. Kalau yang sepertiga itu berarti peruntukannya bukan disebut lagi daging kurban. Jatah dia kalau ibaratnya kalau masak kalau ada hadiah kalau ada benda kan biasa itu kita ngasih tetangga. Tapi kalau diperuntukkan dia dapat daging kurban khusus dapat kupon salah. Tidak. Sedangkan Pak Putra tadi aja yang kaya enggak dapat. Iya. Itu kan namanya hak memuliakan tetangga saja. Iya. Iya. Silahkan. Iya Pak Gunawan. Iya. Pak Gunawan. Kalau akikah itu setatnya menurut hadis umur tujuh hari kelahiran. Kalau mau dilipat empat belas dan dua puluh satu. Kalau tidak juga sunnah mu'akadnya itu terjadi sebelum balik. Itu dalam mazhab syafi'i. Tapi kalau setelah balik di akikah itu bukan sunnah mu'akad. sunnah saja. Itu dibahas dalam kitab Matla'ul Badrin wa Majma'ul Bahrin. Jadi kalau kurban itu setatnya terjadi setelah balik. Karena syariat itu jatuh kepada seseorang setelah dia balik. fasoli solatlah kamu wanhar dan berkurbanlah. Ini kan yang biasa kena kewajipan itu kan orang yang sudah balik. Maka sebaiknya kalau belum balik kekah dulu. Kalau sudah balik sebaiknya kurban. Tapi ada ulama memandang bahwasannya kurban sama kekah. Kekah ini kan cuma sekali seumur hidup. Kalau kurban kan bisa tiap tahun. Maka karena dia memandang ibadah yang sekali dia seumur hidup dan kekah ini sebetulnya tanggung jawab ayah. Orang tua bukan pribadi. Kita pribadi itu dalam rangka membantu orang tua kita. Kalau kurban kan pribadi kita. Seperti itu. Iya, iya. Iya, Pak Kamal. Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita bahas di dalam materi. Kita ulas kembali. Orang yang hidup bisa berkorbat, mengorbankan kambing untuk orang yang sudah meninggal. Dalam ada Imam Romli mengatakan jadi pendapat tentang itu bukan Imam Romli itu cerita tentang menyatukan antara kekah dan kurban ya. Di dalam fikir syafi'i itu niatnya apa orangnya yang meninggal itu harus wasiat. Itu yang amannya. Tapi kalau aku besok meninggal besok kurban untukku atau dalam dia masih hidup ini tahun itu dia sudah bayaran atau sudah mempersiapkan lalu meninggal. Kan begitu. Cuma pendapat yang lemah mengatakan tanpa wasiat pun boleh. Boleh. Boleh berkorban. Karena jatuhnya hukumnya sedekah. Seperti itu. Iya. Oh. Si Malungun. InsyaAllah. Pak Ardian di Simalungun. Tidak menjadi penghalang hutang itu. Kalau bisa langsung bayar hutang. Tapi kalau hutangnya bisa bertempo ada kesempatan kurban-kurban. Sama juga dengan zakat fitra. Tidak disyaratkan aku orang berhutang mana pula mengeluarkan zakat. kalau hutangnya bertempo ibaratnya setiap bulan sekali baru keluar. Iya. Bisa saja. Mendakwakan diri berhutang itu boleh-boleh saja dia berkorban. Boleh saja dia berzakat fitra. Begitu. tapi kalau jatuh jatuh tempat wajib bayar. Nanti orang yang apa namanya itu tempat dia berhutang memanglah si polan itu. Oh kurban bisa hutang belum bayar sok patent gitu. Iya. Apalagi dibuatnya status kan? Ya Allah terimalah kurbanku. Buat orang yang tempat berhutang komen dia kan? Apa terima ya Allah hutangmu sama aku belum bayar kata dia. Iya Pak Ardian Iya Masya Allah Iya Pak Pausi Tyler semoga jahitannya lancar Baik air hitam bisa numpah baju nanti itu. Alaikum Assalam Warahmatullahi 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 Oh enggak bisa kalau pahalanya boleh. Iya jatanya itu satu kaming satu orang. Kalau dalam bahasa hadis ini kurban Muhammad dan umat Muhammad yang tidak berkurban itu pahalanya saja. Seperti halnya seorang ayah atau suami berkurban keluarganya dapat pahala karena nilai tahunnya tolong menolongnya seperti itu. iya bisa juga kalau radio kita ini buat arisan contohnya begini kalaulah tahun ini Pak Putra nih kan dana berapa satu kambing sekarang? iya 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 jadi katakanlah 2 2 juta setengah kalau ada pula orangnya 10 setiap kita main arisan per tahun itu katakan 250 ribu ya kan berarti 250 ribu jumpa 10 orang satu tahun itu disatukan uangnya satu orang yang berkurban keluar nomor dia tahun kedua nanti dikocok lagi 250 250 250 keluar orang yang kedua atau disesuaikan dengan harga kurbannya besar itu yang penting dibagi 10 kan bisa pluktuatif naik turun dia kan jadi kalau udah 10 tahun akhirnya semuanya bisa berkurban itu arisan kurban iya bisa saja kita ada grup WA lalu disitu ini nantikan mengatasnamakan jamaah di radio suara batubara FM satu orang diunjuk tapi karena yang lain menolong dapat pahala menolongnya tapi tidak kurbannya seperti itu iya seperti itu kalau seandainya dinaikkan ibaratnya 20 orang ya begitu teknisnya dibuat lah macam mana bisa-bisa saja itu kalau dinaikkan satu orang satu tahun 500 ribu bisa juga iya 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 silahkan salam tullah oh iya datuk batua di pematang kawat silahkan oh iya silahkan enggak lah sedangkan yang cerita tadi bukan bukan yang dikasih non muslim itu kurbannya tapi jatah kita dan itu kan bukan nazar kalau nazar tidak serahkan semua ya datuk batua ya ya semoga Allah ta'ala memberkai semuanya sehat walafiat dimana saja berada lancar rezeki para pendengar suara batubara FM begitu juga untuk para penyiar dan staf-staf pengurus radio suara batubara FM 89.3 semoga Allah menyayangi kita dan bisa kita senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh